Halo Sobat Sport, selamat datang di channel ini. Berikut update seputar badminton, membahas mengenai hasil pertandingan babak 16 besar, China Masters tahun 2024, di hari yang ketiga, serta update hasil drawing babak 8 besar. China Masters 2024, HSBC BWF World Tour, Super 750. Sebelum dilanjut, Sobat Sport bisa like dan subscribe channel ini, serta aktifkan tanda loncengnya. Terima kasih. Berikut ini, hasil pertandingan babak 16 besar, di hari yang ketiga, China Masters tahun 2024, hari Kamis, tanggal 21 November 2024. Di sektor ganda campuran, Cheng Xing dan Zhang Qi dari China, peringkat 12 dunia, kandas, usai kalah 2 game langsung, 2022 dan 2022, oleh Chen Cheng Kuan dan Xu Yin Hui dari China Taipei, peringkat 33 dunia. Chen Cheng Kuan dan Xu Yin Hui dari China Taipei, lolos ke babak 8 besar. Di sektor tunggal putri, Zhang Yimen dari China, peringkat 23 dunia, melangkah ke babak 8 besar, setelah menang rubber game, 21-19, 21-23 dan 21-15, atas Michelle Lee dari Kanada, peringkat 22 dunia. Di sektor ganda campuran, Kuo Xin Hua dan Zhang Fang Hui dari China, peringkat 13 dunia, lolos ke babak 8 besar, usai menang 2 game langsung, 21-12 dan 21-9, atas ganda campuran Jepang, Yutawa Tanabeidab Maya Taguchi, peringkat 252 dunia. Di sektor tunggal putri, Tomoka Miyazaki dari Jepang, peringkat 14 dunia, melaju ke babak 8 besar, usai menang rubber game, 17-21, 23-21 dan 21-10, atas Mia Blitzfeld dari Denmark, peringkat 29 dunia. Di sektor ganda campuran, Yang Kuo Suan dan Huling Fang dari China Taipei, peringkat 14 dunia, melangkah ke babak 8 besar, setelah menang rubber game, 21-23, 21-12 dan 21-18, atas upah Jomko dan Sapsiree Taeratanachai dari Thailand, peringkat 142 dunia. Di sektor tunggal putra, Ciko Aura Dwiwardoyo dari Indonesia, peringkat 32 dunia, tersingkir, usai kalah 2 game langsung, 18-21 dan 10-21, oleh Si Yuki dari China, peringkat 1 dunia Si Yuki dari China, lolos ke babak 8 besar. Selanjutnya, tunggal putra Thailand, Kunlafut Viditsarn, peringkat 5 dunia, lolos ke babak 8 besar, setelah menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-17, atas tunggal putra China Taipei, Wang Zui, peringkat 25 dunia. Di sektor tunggal putri, Anse yang dari Korea Selatan, peringkat 1 dunia, melaju ke babak 8 besar, usai menang rubber game, 21-23, 21-12 dan 21-12, atas sung shuoyung dari China Taipei, peringkat 24 dunia. Di sektor ganda campuran, Chen Tangjie dan Tohewe dari Malaysia, peringkat 10 dunia, melangkah ke babak 8 besar, setelah menang rubber game, 14-21, 23-21 dan 21-8, atas ganda campuran Perancis, Tom Gikwell dan Delpine Delrui, peringkat 17 dunia. Selanjutnya, ganda campuran Hong Kong, Tan Chon Men dan Teing Suet, peringkat 7 dunia, lolos ke babak 8 besar, setelah menang rubber game, 17-21, 21-15 dan 21-9, atas ganda campuran Malaysia, Wong Tin Chi dan Lim Chiyusian, peringkat 39 dunia. Kemudian, ganda campuran China, Jiang Zhenbang dan Wei Yassin, peringkat 3 dunia, tersingkir, usai kalah rubber game, 21-16, 14-21 dan 19-21, oleh Hupang Ron dan Cheng Suyin dari Malaysia, peringkat 23 dunia. Hupang Ron dan Cheng Suyin dari Malaysia, lolos ke babak 8 besar, di sektor ganda putra, Sabar Karyaman Gutama dan Reza Pahlevi Isfahani dari Indonesia, peringkat 13, lolos ke babak 8 besar, usai menang 2 game langsung, 21-10 dan 21-16, atas ganda putra nomor 1 dunia asal China, Liang Wei Kang dan Wang Chang. Dengan hasil di hari ini, maka, satu wakil Indonesia, lolos ke babak 8 besar, China Masters tahun 2024. Berikut, update drawing babak 8 besar, di sektor tunggal putra. Berikut, update drawing babak 8 besar, di sektor tunggal putri. Berikut, update drawing babak 8 besar, di sektor ganda putra. Berikut, update drawing babak 8 besar, di sektor ganda putri. Berikut, update drawing babak 8 besar, di sektor ganda campuran. Demikian update seputar hasil lengkap pertandingan hari ketiga, babak 16 besar, China Masters tahun 2024, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini, Assalamualaikum. 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 Selamat menikmati